Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Asmara Johan Pada kali ini akan menyampaikan materi biologi tentang sistem respirasi Seperti yang telah kita ketahui bahwa sistem respirasi pada manusia Itu terdiri dari beberapa Yang pertama yaitu saluran pernafasan Yang kedua yaitu tentang mekanisme pernafasan Yang ketiga adalah udara pernafasan Dan yang keempat adalah gangguan sistem pernafasan Pada saat ini kita akan membahas dua materi yaitu tentang saluran dan alat pernafasan Yang kedua yaitu mekanisme pernafasan Sistem respirasi yang pertama yaitu terdiri dari alat pernafasan Alat pernafasan meliputi saluran pernafasan dan paru-paru Saluran pernafasan yang pertama adalah hidung Di dalam hidung terdapat beberapa bagian yang membantu pada sistem pernafasan Yang pertama yaitu adalah rambut hidung Rambut hidung berfungsi sebagai alat untuk menyaring berbagai materi yang ikut masuk ke dalam proses pernafasan Sehingga materi yang tidak digendaki itu tidak sampai masuk ke dalam saluran berikutnya Yang kedua yaitu kelenjar mukosa Kelenjar mukosa ini berfungsi untuk membuat dalam rambut hidung itu menjadi lembab Sehingga udara pernafasan dapat sesuai dengan saluran pernafasan berikutnya Yang ketiga adalah konka Konka sebagai penyusun dari tulang-tulang hidung Dalam tulang-tulang hidung ini terdapat pembuluh darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara pernafasan Saluran berikutnya yang kedua yaitu faring Faring merupakan saluran percabangan dari saluran pernafasan yang akan menuju ke tenggorokan Ada dua saluran percabangan yang pertama adalah nasofaring dan yang kedua adalah orofaring Untuk nasofaring adalah saluran yang berfungsi untuk udara pernafasan menuju ke tenggorokan Sedangkan yang orofaring adalah saluran yang berfungsi untuk menghantarkan makanan ke saluran pencernaan Udara setelah melalui faring akan menuju ke bagian laring Laring tersusun atas tulang rawan yang berupa lempeng dan membentuk struktur jagun Di dalam laring itu terdapat katup yang berfungsi untuk menutup saluran pernafasan pada saat proses penelan makanan Sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan Saluran berikutnya yaitu trachea Trachea merupakan batang tenggorokan Di dalam trachea ini terdapat tiga lapisan Yaitu ada lapisan tengah, ada lapisan dalam, dan ada lapisan luar Kita urutkan dari lapisan dalam itu tersusun atas jaringan epitel bersilia dan berendir Epitel bersilia dan berendir berfungsi untuk menghambat materi-materi asing yang masuk ke dalam sistem saluran pernafasan Yang kedua yaitu lapisan tengah itu tersusun atas jaringan otot, jaringan tulang rawan Jaringan tulang rawan itu akan membentuk dari tabung atau pipa trachea menjadi kokoh Yang tersusun juga oleh otot polos sehingga memungkinkan terjadinya gerakan tak sadar Yang berikutnya lapisan luar yaitu lapisan yang tersusun atas jaringan pengikat Sehingga antara lapisan dalam, lapisan tengah, dan lapisan luar akan menjadi suatu kesatuan yang berbentuk pipa Yang memungkinkan trachea sebagai saluran pernafasan Saluran berikutnya yaitu bronkus Bronkus adalah percabangan dari trachea Percabangan ada dua yaitu nanti bronkus yang arahnya ke kanan dan bronkus yang arahnya ke kiri Yang ke kanan itu bercabang tiga sedangkan yang ke kiri bercabang dua Percabangan dari bronkus itu disebut dengan bronchiolus Nah percabangan ini sudah masuk ke dalam paru-paru Bronchiolus itu nanti dia akan bercabang menjadi lobus yang namanya alveolus Di dalam alveolus itu merupakan suatu gelembung yang tidak akan bisa memungkinkan terjadinya udara untuk keluar Sehingga disitulah udara akan berhenti dan di dalam alveolus itu terjadi proses difusi udara pernafasan Difusi udara pernafasan antara paru-paru menuju ke pembuluh darah Peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa pernafasan Nah udara pernafasan yang terjadi proses difusi yaitu oksigen berpindah dari paru-paru menuju ke pembuluh darah Sedangkan CO2 dari pembuluh darah akan pindah ke dalam paru-paru Terus selanjutnya kemana oksigen ini Oksigen di dalam pembuluh darah akan diedarkan ke seluruh sel penyusun makhluk hidup Setelah masuk ke dalam sel itu berarti terjadi peristiwa perpindahan dari oksigen dari pembuluh darah menuju ke dalam sel Ini juga terjadi peristiwa pernafasan Sehingga pada peristiwa respirasi pada manusia ada dua proses pernafasan Berdasarkan tempatnya pernafasan dibedakan menjadi dua Yaitu yang pertama pernafasan luar Yaitu pernafasan yang terjadi di paru-paru dengan pembuluh darah Yang kedua pernafasan dalam Yaitu pernafasan yang terjadi antara pembuluh darah dengan sel Terus udara pernafasan setelah di dalam sel Digunakan oleh sel yaitu untuk memecah Atau membebaskan energi yang ada di dalam makanan menjadi energi Peristiwa pemanfaatan oksigen di dalam sel Untuk memecah bahan makanan Untuk membebaskan energi yang ada di dalam makanan Itu disebut dengan peristiwa respirasi Para siswa sekarang kalian setelah mengikuti paparan bapak tadi Sekarang kira-kira apakah kalian masih bingung antara pernafasan sama respirasi Saya kira kalian pasti tahu perbedaan apa respirasi dan apa pernafasan Oke yaitu pada peristiwa pernafasan yaitu proses perubahan atau perpindahan Gas-gas pernafasan dari suatu tempat ke tempat ANG Yaitu yang pertama yaitu dari paru-paru menuju ke pembuluh darah Yang kedua yaitu proses perpindahan oksigen dari pembuluh darah menuju ke sel Itu adalah peristiwa pernafasan Sedangkan pada respirasi adalah proses pemanfaatan oksigen Untuk membebaskan energi yang ada di dalam makanan Sehingga energi nanti akan digunakan oleh makhluk hidup Digunakan bagaimana caranya? Yang pertama yaitu pada proses pernafasan itu ada dua macam Yang pertama adalah peristiwa pernafasan dada Yang kedua adalah peristiwa pernafasan perut Setiap proses pernafasan itu ada dua tahap Yang pertama yaitu tahap inspirasi Yang kedua yaitu tahap ekspirasi Tahap inspirasi untuk proses pernafasan dada Yaitu diawali dengan otot antar tulang rusuk itu berkontraksi Coba perhatikan seperti ini Pada peristiwa itu maka tulang rusuk akan terangkat Nah kalau tulang rusuk terangkat Maka posisinya adalah menyebabkan rongga dada ini akan membesar Sehingga tekanan di dalam rongga dada akan menjadi kecil Yaitu tekanan paru-paru otomatis juga lebih kecil Nah peristiwa inilah yang mengakibatkan udara dari lingkungan akan masuk ke dalam paru-paru Nah setelah itu kita akan mengembuskan napas Nah itulah contoh peristiwa ekspirasi pada pernafasan dada Yaitu diawali dengan otot antar tulang rusuk berelaksasi Sehingga tulang rusuk akan turun Nah ini akan menekan paru-paru sehingga tekanan di dalam paru-paru menjadi lebih besar Nah tekanan paru-paru menjadi lebih besar Akibatnya udara di dalam paru-paru akan keluar menuju ke lingkungan Yang kedua yaitu peristiwa pernafasan dada Proses pernafasan dada diawali dengan satu proses inspirasi Yaitu diafragma akan berkontraksi Akibatnya diafragma akan mendatar Mendatarnya diafragma itu mengakibatkan tulang rusuk akan terangkat Sehingga tekanan di dalam paru-paru menjadi lebih kecil Nah ini mengakibatkan udara dari lingkungan akan masuk ke dalam paru-paru Berikutnya yaitu diikuti dengan tahap ekspirasi Yaitu diafragma akan turun sehingga diafragma akan membentuk melengkung Tulang rusuk akan turun Nah peristiwa ini akan mengakibatkan tekanan di dalam paru-paru menjadi lebih besar Akibatnya udara di dalam paru-paru akan keluar menuju ke lingkungan Oke para siswa demikian Pertemuan pada kali ini Mudah-mudahan kalian tetap terus bersemangat untuk meraih cita-cita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax